Halo guys, balik lagi sama gue Anissa Nah kalo kemarin gue itu udah ngebahas soal Macbook Pro 2020 Yang ini nih videonya Kalo gue udah ngebahas soal Macbook Pro 2020 Kali ini gue bakalan ngebahas kawan seperjuangannya Asik, kawan mau seperjuangan gak tuh? Kawan seperjuangannya yaitu versi M1nya Lebih tepatnya itu versi Macbook Air M1 2020 Kira-kira seberapa worth it sih Macbook Air M1 ini di tahun 2023? Langsung aja kalian tonton videonya sampe abis Tapi sebelum masuk ke videonya Kalian jangan lupa subscribe dulu Dan juga klik tombol loncengnya Biar kalian tau setiap updatean video kita Oke guys, hari ini kita bakalan ngobrolin tentang salah satu produk Apple Yang pas awal rilis itu tuh dia banyak banget diperbincangkan sama orang-orang Yaitu Macbook Air M1 2020 Apakah laptop ini tuh bener-bener worth it kayak yang orang-orang ngomongin Atau cuma sekedar hide belakang? Nah, gue bakalan ngebahas semua detailnya dan dari segala sisi dalam video ini Jadi kalian mending siap-siap duduk yang nyaman dan siap-siap buat nge-explore Macbook Air M1 ini sama gue Gue mulai dengan desain dan build quality-nya dulu Macbook Air M1 2020 ini dikenal dengan desainnya yang minimalis dan juga elegan Body yang tipis dan ringan menjadikan laptop ini tuh bener-bener travel friendly Dan ideal buat kalian yang sering berpergian Bezel-nya yang tipis memberikan tampilan modern dan chic Juga keyboard butterfly-nya itu ngasih eksperien mengetik kalian tuh jadi lebih nyaman Walaupun memang beberapa orang lebih suka versi yang ramanya Mulai dari desainnya yang simple dan juga estetikanya yang clean ini Ngebuat Macbook ini tuh cocok banget di berbagai situasi Kalau kalian mau working from cafe atau kalian anak kuliahan Atau bahkan kalian gunain Macbook ini di acara meeting-meeting formal sekalipun Dia performanya udah mantep banget Nah, kalau ngomong-ngomong soal performa dan juga kinerja Macbook ini tuh udah dilengkapi atau dibekali prosesor chip tersendiri dari Apple Yaitu chip M1 atau M1 chip ya Ini tuh salah satu Macbook pelopor atau terobosan baru dari Apple Karena pada saat itu Macbook ini tuh baru pertama kali ngerilis dengan M1 chip ini Macbook ini tuh jauh lebih kenceng dan bener-bener bisa di keadaan atau situasi apapun Jadi Macbook ini bisa kalian gunain editing berat, rendering berat sekalipun kalian mau main game Kalau untuk urusan browsing atau kayak ngetik-ngetik dokumen di Microsoft Office Itu udah gak usah di pertanyaan lagi deh kayaknya guys Itu udah pasti lancar Layar retina dari Macbook ini punya resolusi yang tinggi Ngasih tampilan yang tajam dan detail Warna-warnanya jernih dan juga akurat Pengalaman visual kamu di Macbook ini tuh bener-bener bisa memuaskan banget Layarnya dari Macbook ini tuh udah hampir sama kayak di device iPhone Dia tuh ada teknologi True Tone-nya Jadi True Tone ini tuh ngasih menyesuaikan warna layar Warna layar dari Macbook ini sesuai sama cahaya sekitar Jadi kalau misalkan kalian berlama-lama kerja di depan laptop hingga 8-10 jam Itu mata kalian tetap berasa nyaman lah Maksudnya gak berasa capek gitu matanya Karena memang warna layar yang dikeluarkan di Macbook ini sama cahaya sekitar itu sama Nah Macbook ini juga dikenal sebagai Macbook dengan daya tahan baterai yang baik guys Dalam penggunaan sehari-hari Macbook ini tuh bisa bertahan dari mulai 8 sampai 10 jam Tergantung memang aktivitas kamu Ini tuh berguna banget kalau misalkan kalian sering pergi-pergian ya Sering traveling atau kalian tuh lagi ada di tempat yang memang gak ada colokannya Buat spesifikasi lengkap dari Macbook ini kayak gini Layar Retina Display IPS LCD dengan LED Backlight 13,3 inch Resolusi 2560 x 1600 pixel Dengan aspek rasio 16 banding 10 Prosesor Apple M1 Octa-Core yang terdiri dari Quad-Core Firestorm 3,2 GHz Dan juga Quad-Core iStorm 2,06 GHz Untuk grafiknya dia grafik Apple M1 7-Core Dan juga memori RAM-nya 8GB DDR4 SSD 256GB Atau ada varian yang 512GB Sudah dilengkapi dengan Touch ID Stereo speaker dengan Dolby Atmos Kamera 720p dengan FaceTime HD Dan juga baterai 49Wh hingga 18 jam dengan penggunaan normal Dan juga beratnya 1,29 kg Untuk sistem operasi yang awalnya dia ada di Big Sur Dan juga bisa di upgradeable Operating system dari Macbook ini juga udah bisa di upgrade ke operating system terbaru MacOS terbaru yaitu di Ventura Kesannya lebih modern, simple dan juga profesional Beberapa aplikasi bawaannya juga bisa mendukung kegiatan kreatif kalian Kayak aplikasi iMovie dan juga GarageBand Oke kalo tadi gua udah ngebahas yang plus-plusnya Atau kelebihan-kelebihan yang sekarang gua mau ngebahas minusnya Untuk minusnya sendiri Yang pertama di Macbook ini itu portnya terlalu minimalis Jadi terlalu dikit guys Portnya itu cuma ada 3 Dia di sebelah kirinya Kalo kiri dari gua atau kanan dari laptop ini Kanan dari Macbook ini tuh cuma ada 2 Namanya USB Type-C Thunderbolt Cuma ada 2 disini Yang satu ini bisa dipake buat charging Untuk sebelah kiri dari Macbook ini Kiri dari Macbook ini Itu dia ada bagian jack audionya Udah cuma 3 itu doang Jadi minusnya disitu Kalo misalkan kalian butuh untuk nyolokin USB Atau kalian butuh buat sambungin ke infocus Itu kalian bakal kesulitan banget dan kalian harus butuh penghubungnya Konektornya Buat minus yang kedua di Macbook ini Yang gua rasain adalah Walaupun memang dia Macbook yang canggih Cepet dan termasuk Macbook yang punya spek yang tinggi Kekurangannya dari dia adalah Dia tuh gampang banget panas guys Cepet banget panas Jadi kalo misalkan gua ngegunain Macbook ini untuk editing Atau editing yang memang cukup berat ya Untuk editing yang memang cukup berat Atau nge-game Itu layar dan performanya tuh gak ada masalah sama sekali Gak ada nge-lag sama sekali Tapi yang gua ngerasain itu di bodi tengah Di sini Di bodi tengahnya Di dekat layar sini Itu berasa panas banget guys Padahal disitu posisinya gua juga gak lagi nge-charge Atau posisinya disitu fannya lagi nyala Tapi disini berasa panas banget sampai ke layar atas ini Mungkin ya bisa kejadian sepanas itu Bisa terjadi karena beberapa faktor Mungkin aja dari material Macbook ini yang memang kurang oke Atau memang fannya itu gak kurang optimal Buat menahan semua komponen canggih yang ada di dalam hardwarenya sini Ataupun softwarenya Coba mungkin kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah Kira-kira kenapa Macbook RM1 ini Kalo misalkan kalian user RM1 ya Kalo misalkan kalian user RM1 Kalian tulis di kolom komentar di bawah Kira-kira kenapa sih Macbook ini tuh panas gitu Kalo misalkan kalian gunain editing yang berat atau nge-game Tulis di kolom komentarnya di bawah ya guys Nah sekarang akhirnya kita sampai ke pertanyaan penting yang ada di video ini Apakah Macbook RM1 2020 ini betul-betul worth it dari segi harganya Harganya tuh memang bisa dibilang lumayan ya guys Dia ini sekarang ada di kisaran 10-11 juta Tapi kalo kita liat dari sisi kualitas Terus performa yang bagus dan juga dia ini Nggak lupa juga dia ini produk quality Apple Gue merasa kalo opini pribadi gue Ini tuh worth it banget guys Ini tuh termasuk Macbook series favorit gue dari awal tahun kemarin Karena buat beli produk Apple Gue itu nggak beli dari sisi seri terbaru Atau produk yang paling bagus Gue itu beli atau pertimbangin dari sisi worth it atau tidaknya Menurut gue dari segi budget dan juga kebutuhan gue Nah coba sekarang kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah Kalo kalian itu setuju Macbook ini tuh adalah seri Macbook yang paling worth it Untuk sekarang dan juga kalo kalian lagi pake device ini Sekarang coba kalian komen pengalaman kalian pake Macbook ini Nah kalo kalian mau ngecek harga laptop kalian Juga bisa langsung aja klik link yang ada di description box Yang ada di bawah Klik link yang ada di bawah Gue Anissa, see you guys later Bye